Shalom, hari ini saya mau sharing God's message tentang penyembahan seorang Daud. Ketika saya disuruh Tuhan belajar dari Daud, saya heran. Karena menurut saya penyembahan Daud itu nothing special, biasa saja. Tetapi yang luar biasa adalah efeknya. Daud mengalami empat kali dalam hidupnya. Dia mengalami kasih Tuhan bagaimanapun perlakuan manusia terhadapnya. Dia mengalami puasa Tuhan bagaimanapun kenyataan dunia, Daud selalu menjadi pemenang. Yang ketiga, Daud mengalami karakter yang indah di hadapan Tuhan dan manusia. Dan keempat, kinerja Daud semakin dasyat. Jadi Daud tidak kelihatan aneh di mata dunia, dia kelihatan hebat di mata dunia. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya ada di Masmur 19 ayat 14. Yang bunyinya kemudahan, engkau berkenan akan perkataanku, ucapan bibirku, dan renungan hatiku. Apa yang Daud ucapkan? Apa yang Daud perkenungkan? Satu kata, firman Tuhan.